Pada video tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai hak akses pada pengguna di MechaResign. Pada MechaResign, Anda dapat mengundang pengguna lain sehingga Anda dan tim dapat berbagi akses dokumen dengan mudah. Terdapat tiga role, yaitu sebagai owner, admin, dan member. Namun, ketiga role tersebut memiliki hak akses yang berbeda. Berikut informasinya. Semua hal yang berkaitan dengan user management hanya dapat dilakukan oleh owner dan admin saja. Selanjutnya, berkaitan dengan dokumen dan e-signature, di mana pembelian kuota hanya dapat dilakukan oleh owner. Penggunaan kuota dapat dilakukan oleh semua role. Manage kuota hanya dapat dilakukan oleh owner dan admin. Dan hanya owner dan admin yang dapat melihat sisa kuota perusahaan. Namun, semua role dapat melihat kuota yang mereka miliki. Begitu juga dengan penggunaan kuota perusahaan yang hanya dapat dilakukan oleh owner dan admin. Dan penggunaan kuota pribadi dapat dilakukan oleh semua role. Berikutnya, hak akses berkaitan dengan e-metray. Pembelian e-metray dapat dilakukan oleh semua role. Penggunaan saldo e-metray dapat dilakukan oleh owner dan admin. Semua role dapat menggunakan e-metray. Dan untuk melihat saldo e-metray, rewired penggunaan e-metray, dan rewired pembelian e-metray dapat dilakukan oleh owner dan admin. Sedangkan member hanya dapat melihat rewired dan saldo mereka sendiri. Terakhir, hak akses berkaitan dengan e-keywisi. Pembelian e-keywisi dapat dilakukan oleh semua role. Namun, hak penggunaan saldo e-keywisi hanya terdapat pada owner dan admin. Semua role dapat menggunakan e-keywisi. Namun, untuk melihat saldo, rewired penggunaan, dan rewired pembelian e-keywisi hanya dapat dilakukan oleh owner dan admin. Sedangkan, member hanya dapat melihat saldo, rewired penggunaan, dan rewired pembelian mereka sendiri. Demikian penjelasan singkat mengenai sekilas hak akses penggunaan Meka Resign. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Meka Re-guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Meka Resign lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!